Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mereka mengaku Kalau mereka bertiga ini adalah dewa Yaitu dewa harimau, dewa rusa Dan dewa kambing Ketiga orang ini sangat sakti Mereka memiliki kemampuan untuk mendatangkan hujan Hal ini tentu membuat raja sangat kagum Dia pun mengangkat mereka menjadi Penasehat kerajaan Tidak hanya itu, atas hasutan dari ketiga dewa Para biksu kini dituduh penipu Mereka disiksa, dipenjara Dan sebagian dijadikan budak Mendengar cerita itu Sun Gokong pun mengarang cerita Bahwa sebenarnya ia tengah mencari pamannya Yang kebetulan memeluk agama Buddha Diajaklah Sun Gokong ke penjara para biksu Gokong sangat kaget Karena begitu banyak biksu yang dipenjara Dan Sun Gokong meminta Agar melepaskan mereka semua Yah, kebetulan sekali Yang seratus orang adalah tetanggaku Seratus orang lagi teman kami Seratus orang lagi saudara ayahku Seratus orang teman ibuku Dan seratus orang lagi temanku Jadi, lepaskanlah saja mereka semua Tentu saja mereka menolaknya Dan akhirnya Sun Gokong pun menggunakan jalan kekerasan Mana sanggup kalahkan kebis semua Untuk kalahkan kalian Aku tidak perlu gunakan tangan Jelas bagi Sun Gokong Ini bukanlah perkara sulit Dan para biksu itu pun sekarang dibebaskan Ketika Gokong kembali Ia menceritakan semuanya kepada biksu Tong Dan biksu Tong pun meminta Agar Sun Gokong menemukan sebuah cara Untuk menyelamatkan para biksu Dan Gokong sangat yakin Kalau tiga orang yang mereka anggap dewa itu Sebenarnya adalah jelmaan siluman Hari pun sudah gelap Dan mereka memutuskan Untuk menginap di sebuah kuil Di tengah malam Sun Gokong pun terbangun Ia mendapatkan ide bagus Dan mengajak pucing serta patkai Menuju kuil tiga dewa Di sana dia melihat banyak makanan lezat Yang memang sengaja dipersembahkan Untuk ketiga dewa Dan tanpa pikir panjang Gokong dan kawan-kawan pun menyerbu makanan itu Mendengar keributan di kuil Ketiga siluman itu pun datang Tapi justru mereka sangat senang Karena mereka berpikir Dewa yang asli Mengunjungi mereka Mungkin kita dianggap sangat setia Sehingga dewa mengujudkan dirinya pada kita Alih-alih marah besar Mereka pun malah berdoa Dan meminta ramuan ajaib Gokong, patkai, dan wucing Yang bersembunyi di balik patung itu Memerankan peran mereka masing-masing Gokong meminta tiga siluman itu Untuk keluar Dan ia pun menyiapkan Ramuan ajaib untuk mereka Dan kalian jangan bertanya ya Dari mana mereka memperoleh ramuan ajaib itu Kemudian ketiga siluman itu masuk Dan langsung menyerbu Yang katanya ramuan ajaib itu Dan ketika mereka sudah puas melakukannya Mereka pun pergi Keesokan harinya Rombongan Biksu Tong pun menemui raja di istana Mereka berdiat meminta surat jalan Tapi disana mereka bertemu dengan tiga siluman Yang mereka kerjai semalam Kemudian siluman herimau itu Mengadukan kejadian semalam Kepada sang raja Raja pun terhasut Dan nyaris menghukum mati Rombongan Biksu Tong Tapi Sun Gokong menyangkal hal itu Ia malah menjelaskan Bahwa ketiga orang yang selama ini Mereka anggap dewa Hanyalah siluman pembohong Dan untuk membuktikan ucapannya Dia menjelaskan Kalau cuma memanggil hujan Guru kamilah ahlinya Eh tapi kemudian Aku tak tahu soal berdoa meminta hujan Mengapa kemal bertaruh? Jangan khawatir guru Apa sih yang mustahil bagi Sun Gokong? Besoknya pertandingan pun dimulai Guru Jangan khawatir guru Kita dekat Gokong Kita pasti menang Siluman herimau mendapatkan kesempatan pertama Terlepas dari sikap sombongnya Siluman ini sebenarnya sangat hebat Dia telah berlatih ilmu memanggil hujan Dan benar saja Tiba-tiba langit menjadi gelap Angin beri tiup kencang Dan nampaknya hujan akan segera turun Melihat semua itu Tentu Sun Gokong tidak tinggal diam Dia melepas arwahnya Dan naik ke langit Untuk melihat bagaimana Siluman itu melakukan ini Ternyata di langit Sun Gokong banyak menyaksikan Dewa-dewa membantu siluman itu Mereka mengaku Bahwa mereka hanya menjalankan perintah Karena siluman itu memang sudah berlatih Ilmu memanggil hujan Tapi Gokong tidak mau tahu Dia mengancam Kalau mereka tidak menghentikan aksinya Sun Gokong tidak akan segan-segan Untuk menghajar mereka Dan tentu saja mereka pun menurut Kemudian Gokong memerintahkan Untuk mereka tetap ada posisinya Dan baru turunkan hujan Ketika Sun Gokong lah yang memberikan perintah Ya tentu saja dengan membawa rasa malu Siluman harimau itu pun turun Kini tibalah giliran Biksu Tong Ia berdoa sekuat tenaga Untuk meminta hujan Tapi meskipun dia dipanggil Biksu Suci Dia tetaplah manusia biasa Dan tentu saja hujan tidak akan turun Hanya karena dia berdoa Untunglah Sun Gokong berada di pihaknya Dengan sekali tiup Semua pasukan dewa langsung segera menurunkan hujan Dan dengan sekali tiup juga Hujan pun segera reda Biksu Tong lah yang keluar sebagai pemenang Tapi siluman harimau belum puas dengan hasil itu Mereka pun kembali menantang Biksu Tong Untuk melakukan pertandingan lagi Dan pertandingan yang dia ajukan Adalah kemampuan melihat lembus pandang Untuk pertandingan itu Besoknya Raja menyiapkan tiga lemari Lemari pertama dia isi dengan buah persik Lemari kedua dia isi dengan sebuah jubah baru Dan lemari ketiga dia mengisinya dengan seorang pendeta Ketiga lemari kemudian ditutup dengan rapat Dan tanpa boleh membukanya Setiap peserta harus menebak isi di dalamnya Dan menuliskannya pada sebuah kertas Siluman harimau mendapatkan giliran pertama Dan sebenarnya siluman harimau memang benar-benar bisa melakukannya Dengan begitu tentu saja dia bisa menjawabnya dengan sangat akurat Eits, tapi tunggu dulu Lawannya ini adalah Sun Gokong Secara diam-diam Sun Gokong pun masuk ke dalam lemari Untuk melihat isi di dalamnya Di lemari pertama Dia memakan buah persik Sampai cuma tersisa bijinya Di lemari kedua Dia sobek-sobek jubah baru itu Dan di lemari ketiga Dia mengubah wujudnya menjadi siluman harimau Kemudian menyuruh pendeta itu Untuk menyamar menjadi biksu Dan memberitahukan kepada gurunya Apa isi kotak itu sekarang Awalnya Raja langsung memutuskan Bahwa ketiga siluman itulah yang menang Karena mereka menulis Apa yang benar-benar Raja masukkan Sun Gokong yang tak terima Meminta lemari itu dibuka Dan benar saja Isi dari lemari-lemari itu Kini telah berubah Tentu siluman harimau Masih tak terima dengan kemenangan biksu tong Dan sekali lagi Ia menantangnya Dalam sebuah pertandingan Pertandingan kali ini adalah ketenangan Aturannya Mereka akan duduk di tempat yang tinggi Dan siapa yang sanggup bertahan paling lama Dialah yang akan keluar sebagai pemenang Pertandingan berjalan seimbang Hingga larut malam Sampai akhirnya Siluman itu pun melakukan kecurangan Dengan melemparkan ke labang Ketempat biksu tong Mengetahui hal itu Tentu Sun Gokong tidak tinggal diam Ia mengusir ke labang itu Kemudian Dia juga membalas perbuatan mereka Dengan berubah menjadi lebah Dan mengganggu siluman harimau Dia pun terjatuh Tewas Dan kembali ke wujud semula Yaitu Menjadi seekor harimau Tak terima dengan kejadian itu Siluman rusak menantang biksu tong Dan tidak main-main Pertandingan kali ini Adalah pertandingan memenggal kepala Namun biksu tong pun bisa tenang Karena Sun Gokong lah yang kini mewakilinya Sun Gokong maju sebagai peserta pertama Dan tanpa segan-segan Kepala Sun Gokong pun dipenggal Meskipun sempat membuat biksu tong khawatir Kepala dan leher Leher dan kepala Aku beriksa Aku belum mati Keras hati tidak bisa mati Kepalaku Sini Kebalik Tentu membuat semua orang terkejut Karena Sun Gokong masih selamat Meskipun kepalanya sudah dipenggal Kini tibalah giliran siluman rusak Dalam beberapa saat Setelah kepalanya dipenggal Dia pun tidak apa-apa Agar menjadi seru Sun Gokong pun pergi Mengubah dirinya menjadi seekor anjing Kemudian membawa kabur kepalanya Alhasil karena kepalanya tak dapat kembali Siluman itu pun tewas Ia berubah ke wujud aslinya Yaitu seekor rusak Kini cuma tersisa siluman kambing Berniat balas dendam Dia pun mengajukan pertandingan Yang tak jauh kalah mengerikannya Pertandingan itu adalah Berenang di kolam yang sangat dingin Sun Gokong mendapatkan giliran pertama Awalnya sama sekali tidak ada masalah Ia pun berenang ke sana kemari Tapi setelah beberapa saat Sun Gokong pun kini tak lagi nampak di permukaan Tentu hal ini membuat mereka bertiga sangat cemas Setelah dicek mereka tidak menemukan tubuh Sun Gokong Dan mereka berpendapat Kalau tubuh Sun Gokong kini telah hancur lebur Tak bersisa Wucing dan Patkai mencoba balas dendam Dengan menyerang siluman itu Mereka pun kalah Dan siluman kambing malah menyantara Siluman kami mengatakan akan membunuh mereka Untuk membalaskan dendam Kedua saudaranya yang telah tewas Tapi kemudian Keadaan kini telah berbalik Dan siluman itu dilempar ke kolam air es Tapi siluman itu malah terlihat menikmatinya Gokong mengecek airnya Dan ternyata itu berubah menjadi air hangat Gokong pun pergi ke langit Dan disana dia melihat Raja Laut Naga Barat Membantu siluman itu Dengan memasukkan naga apinya Kedalam kolam es Agar kolamnya menjadi hangat Atas perintah Sun Gokong Dia pun menarik kembali naga api miliknya Tiba-tiba air pun kembali menjadi sangat dingin Dan siluman itu tewas Lalu kembali kewujud semula Yaitu seekor kambing Kini Raja pun sadar Bahwa selama ini Dia cuma diberdaya siluman Yang lambat laun Akan menghancurkan kerajaannya Kini ia berjanji Akan membebaskan semua biksu Dan mengatakan Kalau mulai sekarang Agama Buddha dan agama Tao Akan hidup rukun berdampingan Dan begitulah cerita kali ini guys Bab kali ini sebenarnya sangat spesial Karena di dalamnya Mengandung pesan Tentang toleransi beragama Yang dimana Meskipun kita beda keyakinan Kita harus tetap saling menghargai Dan bisa hidup rukun berdampingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!